Agar siswa dan siswinya menguasai teknologi terkini, Kampus Santa Angela Bandung bekerjasama dengan Nusa Meta, mengembangkan pembelajaran berbasis visiti atau teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang Metaverse. Peluncuran Metaverse tersebut dilakukan dalam rangka ulang tahun Kampus Santa Angela yang ke-118 di Kota Bandung. Dalam rangka ulang tahun yang ke-118 di Kota Bandung, Kampus Santa Angela menghadirkan Metaverse sebagai salah satu pembelajaran berbasis ICT atau teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Ketua Tiga Yayasan Widya Bakti, Suster Korinang, yang terpenting di Santa Angela adalah pembentukan karakter bagi seluruh peserta didik. Hal itu karena karakter yang baik akan membangun ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pembelajaran mereka. Dirinya menyatakan kemajuan dan perkembangan zaman menantang seluruh pengelola lembaga pendidikan untuk terus berinovasi. Karenanya pihaknya pun berupaya bekerjasama dengan Nusa Meta dalam mengembangkan pembelajaran dalam bidang Metaverse. Karena kami tahu kemajuan dan perkembangan zaman ditantang bagi seluruh pengelola lembaga pendidikan untuk terus berinovasi untuk menghasilkan output yaitu peserta didik kami yang sungguh secara karakter terbentuk baik, pengetahuan yang kekuat, keterampilan, dan juga memuasai teknologi. Untuk itu kami bekerjasama dengan Nusa Meta Bapak Steppen untuk mengembangkan pembelajaran berbasis ICT dalam bidang Metaverse. Dan awal bulan ini para guru sudah mempersiapkan secara keterampilan untuk pembelajaran konten-konten pembelajaran Metaverse yang nanti akan digunakan di dalam proses pembelajaran di kelas. Menurut Chief Metaverse Wirasia Steppen, Santa Angela merupakan sekolah pertama yang bekerjasama dengan Nusa Meta untuk Metaverse dengan tujuan pendidikan. Santa Angela sendiri menjadi sekolah pertama yang bekerjasama dengan Nusa Meta untuk melalui Metaverse dengan tujuan pendidikan. Banyak sekali teknologi-teknologi yang berkembang tapi tidak banyak teknologi yang bersifat transformatif. Metaverse di mata kami adalah sebuah teknologi yang sifatnya transformatif, terutama di ranah edukasi. Apa yang akan dinikmati oleh para siswa nanti adalah sebuah ruang belajar positif di mana mereka bisa menambah penalaman belajar, di situ ada gemikasi, di situ ada artificial intelligence yang juga bisa membantu para siswa mengikuti bimbingan belajar. Apresiasi pun disampaikan kepala alumni, kepala sekolah kelompok bermain, taman kanak-kanak, dan komunitas peduli pendidikan Santa Angela. Sehingga apa yang dilakukan oleh sekolah kita ini pada saat ini lebih berdominasi kepada ICT, para alumni mengetahui secara keseluruhan bahwa sekolah kita berkembang dengan pesat dari tahun ke waktu profisiat untuk Santa Angela yang ke-118. Semoga dengan launching terbaru Metaverse memberikan semangat baru bagi anak-anak di sini dan lebih berkarya lagi. Dengan adanya Angela First, kami sebagai pendidik siap untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman di mana kami akan mencoba untuk memberikan yang terbaik bagi perkembangan pendidikan kami. Kami akan memasukkan unsur-unsur permainan ke dalam kegiatan pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan akan tercapai demi kemajuan sekolah dan peserta didik. Selaku orang tua murid di konflik Santa Angela ini sangat menyambut baik adanya Angela First ini dan terutama juga bangga sebagai warga Santa Angela karena Angela menjadi sekolah pertama yang menjarahkan pendidikan Metaverse ini. Kami harap dengan adanya pembelajaran Metaverse ini anak-anak jadi lebih semangat belajar, juga bisa mengeksplore dunia baru yang sesuai dengan panggilan kemajuan zaman. Kami juga bersyukur sekolah kami ini sangat tanggap terhadap kebutuhan anak untuk lebih prepare terhadap dunia yang baru dengan teknologi yang baru sehingga menjadikan anak-anak yang tampil ICT sesuai dengan misi sekolah kami. Dalam teknologi Metaverse yang dihadirkan akan ada sebuah platform yang didalamnya akan ada banyak konten yang dibuat oleh para guru di Santa Angela. Tidak hanya bisa berinteraksi secara digital, guru dan siswa pun bisa melakukan aktivitas belajar dalam Metaverse tersebut. Budi Hartati, Bandung TV